Cara membuat power supply Arduino 5V menggunakan AC regulator positif LM7805 atau L7805 Oke, bahan dan komponen yang dibutuhkan adalah AC regulator positif LM7805 Dalam datasi dijelaskan LM7805 mampu memberikan daya maksimal 1,5A dengan input voltage maksimal 35V Input bisa bervariasi dari 7V hingga 35V Yang kedua, dioda 1N4007 Fungsinya sebagai penyarah atau pengaman rangkaian ini Menghidari kerusakan AC 7805 yang akan terjadi saat polaritas terbalik Nomor 3, kapasitor Jelasan dalam datasi IC 7805 rekomendasi untuk menggunakan kapasitor 0,3uF untuk inputnya dan 0,1uF untuk outputnya Tapi disini saya menggunakan 10uF 25V Nomor 4, headsink Untuk menjaga temperatur AC 7805 agar tidak overheat Nomor 5, terminal Tidak diwasipkan menggunakan terminal tapi menggunakan terminal akan sangat memudahkan dalam instalasi di projek Anda Nomor 6 PCB, terakhir PCB biar rapi saja Anda bisa menggunakan TUD varian lain seperti 1N4006, 4005, 4004, 4003, 4001 dengan harga yang lebih murah Punya sama hanya voltage ringnya saja yang berbeda AC 7805 mempunyai standby mode 5 mA Artinya dalam posisi tanpa beban AC regulator akan mengkonsumsi daya sebesar 5 mA Saat meloder rangkaian jangan lupa pakai Flux Saat ini saya tidak pakai karena memang tidak punya Yang penting soldernya yang rapi ya Sebenarnya rangkaian ini tanpa dioda pun bisa berfungsi normal Rangkaian pertama saya dulu tidak menggunakan dioda Saya tes dengan agih kering Honda Beat 12V Saya kaget tiba-tiba AC regulator meledak lumayan keras Suaranya seperti kertasan banting Jadi lebih baik menggunakan dioda Oke selesai Sekarang kita tes input voltage-nya 17,4V Output voltage-nya 5V Rangkaian ini cocok untuk power Arduino yang akan Anda install di sepeda motor Dengan spesifikasi baterai aki 7V hingga 35V Berhubung saya menggunakan kapasitor 25V Jadi maksimal input rangkaian ini 7 hingga 25V saja Salam так Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sias nah Terima kasih.